Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera Untuk semua Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan Diberikan semangat Belajar Semoga kita semua diberi keberuntungan Malam hari ini kita akan melakukan pembahasan bahasa Indonesia Yang ditemani oleh Pak Ilmi Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu Berdoa dimulai Berdoa dicukupkan Untuk mempersingkat waktu ya Supaya tidak terlalu malam Silahkan Pak Ilmi Terima kasih Ibu Susi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu semuanya Dan Bapak Ibu semuanya tetap sehat dan melalui semangat Bapak Ibu ya Baik Bapak Ibu untuk mempersingkat waktu izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu Untuk materi ataupun soal pada malam hari ini Nah ini adalah soal pada malam hari ini tentang bahasa Indonesia Bapak Ibu Silahkan satu orang untuk membaca Ibu Susi Ya silahkan untuk membukanya yang pertama silahkan Ibu Salamah Untuk membacakan nomor satu Silahkan Ibu Salamah Belum Mana Ibu Salamah ada Pak Taufik saja untuk membuka nomor satu Siap Bu Nomor satu Bismillahirrahmanirrahim Pak Hasan adalah guru kelas 6 SD Sidorukun Dalam kegiatan pendahuluan pembelajaran bahasa Indonesia yang harus dilakukan Pak Hasan adalah Kecuali A. Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran B. Memberi motivasi belajar peserta didik secara kontekstual Sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari D. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dibelajari Menanyakan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai Jawabannya adalah B. Jawabannya adalah apa Bapak Ibu? D. Menanyakan tujuan pembelajaran Menanyakan tujuan pembelajaran Betul sekali ya Bapak Ibu ya Harusnya ini yang benar apa Bapak Ibu? Menyampaikan tujuan pembelajaran Harusnya yang benar adalah menyampaikan tujuan pembelajaran Jadi Bapak Ibu ini sering sekali keluar ya Jadi ketika pendahuluan itu yang dilakukan guru apa Yang pertama adalah menyiapkan peserta didik secara pesikis dan bisik Kemudian yang kedua adalah memberi motivasi belajar lah Ini sering sekali Motivasi belajar itu masuk ke soal UP ya biasanya Nah jadi motivasi itu masuk dalam bagian pendahuluan Kemudian yang selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari Kemudian yang selanjutnya Yaitu bukan menanyakan tapi Menyampaikan Menyampaikan atau menjelaskan Menyampaikan atau menjelaskan Ini yang benar ya Mau nijin Pak Ilmi itu antara apersepsi dengan pretest itu sama atau beda Pak? Apersepsi dengan pretest? Iya Berbeda Pak Pretest itu kan biasanya digunakan untuk mengetahui Kemampuan awal Kemampuan anak pada awal itu kan Kemampuannya bagaimana Terus diberikan materi Setelah itu baru postes Terima kasih Pak Iya sama-sama Ada lagi Bapak Ibu yang Ditanyakan Tidak ada ya Kalau tidak ada kita lanjut berikutnya Jadi ini diingat-ingat Bapak Ibu langkah-langkah ini Bisa jadi bukan kecuali besok itu ya Bisa jadi adalah Pendahuluan yang sesungguhnya ya Kalau ini ditanyakan kan kecuali disini ya Oke selanjutnya yang nomor 2 silakan Bapak Ibu Iya untuk nomor 2 Ibu Norma Dalam kegiatan penutup pembelajaran bahasa Indonesia Pak Yajit bersama peserta didik baik secara individual maupun kelompok melakukan refleksi Melakukan refleksi tujuannya untuk kecuali Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang diperoleh untuk selanjutnya secara bersama Menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung Yang mana Bapak Ibu Eh waktu refleksi itu apa yang dilakukan Refleksi itu masuk ke kegiatan penutup ya Bapak Ibu ya Ini informasikan kegiatan penutup pembelajaran Melakukan kegiatan penutup ya Tidak lanjut C yang salahnya C Refleksi itu fleksi kita terkait proses pembelajaran kita berhasil atau tidak KD-nya tercapai Hasil evaluasinya sesuai KKM atau tidak dan sebagainya Ada yang C, ada yang E Kira-kira yang mana ini Ada yang B B B, Pak B C B 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 Mencari yang salah Mencari yang salah Kan disitu refleksi Untuk kecuali Oke Berikan nasihat pada anak didik Yang mana Bapak Ibu Kira-kira Oke baik Daripada bingung Saya bukakan modul Bapak Ibu ya Biar jelas ya Bapak Ibu Nah ini Bapak Ibu yang tadi ya di RPP itu Untuk pendahuluan itu yang dilakukan apa ini Bapak Ibu ya Di RPP Bapak Ibu pendahuluan itu yang wajib dilakukan guru adalah Menyiapkan peserta didik secara peserta didik secara pesikis dan fisik Kemudian memberi motivasi secara kontekstual artinya sesuai ya Artinya sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa itu ya Nah kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya Menjelaskan tujuan pembelajaran Kemudian menyampaikan cakupan maksudnya Nah tadi Yang ini ya Yang ini tadi kan Salah tadi ya Kemudian Bapak Ibu yang penutup Di situ ada refleksi Nah ini Refleksi itu Untuk apa saja Ini Mengevaluasi seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran Dan hasil-hasil yang diperoleh Untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat langsung Maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah berlangsung Kemudian yang B memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran Yang C memberikan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas Baik tugas individual maupun kelompok Dan yang D menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya Jadi yang tidak termasuk refleksi yang mana Bapak Ibu Memberikan nasihat tadi Memberikan nasihat Ini ingat-ingat Bapak Ibu ya Refleksi ini sering muncul Sering muncul di soal loh ini ya Nah diingat-ingat kegiatan direfleksi itu apa saja Ya itu tadi Bapak Ibu ya Jadi jawabannya yang kecuali adalah yang mana Bapak Ibu tadi Yang B itu benar ya Bapak Ibu ya Berikan nasihat pada anak didinya agar rajin belajar Nah ini ya Yang kecuali Jadi yang ditanyakan adalah kecuali Kecuali Refleksi kecuali ya Oke Bapak Ibu Selanjutnya sekarang Kita ke nomor tiga Ya untuk nomor tiga Pak Kanapti silahkan untuk membacakan nomor tiga Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Teks non fiksi merupakan teks berdasarkan fakta dan kenyataan yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan Dan atau pengalaman yang bersifat informatif Secara umum struktur teks non fiksi terdiri dari bagian Satu pendahuluan, dua penjelas, tiga materi, empat inti, lima penutup Manakah yang termasuk ke dalam struktur umum teks non fiksi A. Satu, dua, dan tiga B. Satu, tiga, dan empat C. Tiga, empat, dan lima D. Dua, empat, dan lima E. Satu, empat, dan lima Yang mana Bapak jawabannya Satu, empat, lima Satu, empat, lima Satu, empat, lima Satu, empat, dan lima Pendahuluan inti sama penutup Satu, empat, lima Benar sekali Jadi secara umum struktur teks non fiksi Itu terdiri dari satu yaitu pendahuluan Kemudian yang kedua adalah inti Yang ketiga adalah penutup Jadi jawaban yang tepat adalah satu Satu, empat, dan lima Ya, Bapak-Ibu Sudah pernah dibaca Bapak-Ibu di modulnya? Belum, Pak Belum, Pak Saya lihat Bapak-Ibu ya Itu soal-soal UP itu ya Itu merujuknya ke modul Bapak-Ibu ya Merujuknya ke modul Cuman mungkin kita Apa ya istilahnya Tidak membacanya Dengan tuntas Sehingga dikira tidak ada di modul Begitu Bapak-Ibu ya Oke, baik Yang selanjutnya Yang nomor empat Ya, untuk nomor empat Silahkan Ibu Nonik Dian Iya, Bu Susi Terima kasih waktunya Nomor empat Isa yang telah disusun oleh penulis Memiliki fungsi yang dapat memberikan kontribusi positif Terhadap perkembangan kemampuan berpikir dan pemahaman pembaca Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai A, eksploratif melakukan eksplorasi atau respon individu terhadap peristiwa Fenomena, ide, atau gagasan tertentu B, persuasi Mengajak pembaca untuk meyakini opini penulis Serta mengajak pembaca untuk melakukan aksi atau tindakan tertentu C, explain Menjelaskan kepada pembaca tentang suatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal atau bagaimana sesuatu itu bekerja D, compare Menyamakan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur, atau hal lainnya E, showing Menunjukkan tentang bagaimana sebab-akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal atau fenomena Berikut yang tidak sesuai dengan itu Masih bingung, Pak Irmi C Suaranya Pak Irmi Pak Irmi Kira-kira ditebak dulu yang mana kira-kira ini Yang B betul Yang B betul Yang B betul ya itu ya Explain Persuasi itu nama lainnya apa Bapak-Ibu? Mengajak Mengajak membucuk ya Mengajak membucuk berarti sesuai kan ya Ya Exploratif, eksplorasi Melakukan eksplorasi benar? Benar Benar A betul A dan B betul Kemudian C Explain Menjelaskan Benar Menjelaskan Benar Benar Bapak-Ibu Menjelaskan Explain Sewing menunjukkan Sewing menunjukkan Sewing menunjukkan Sewing menunjukkan Menunjukkan Bapak-Ibu Berarti Compare itu membandingkan Compare itu membandingkan Jadi Pernyataan yang tidak sesuai Adalah Yang Harusnya compare itu bukan menyamakan Tapi membandingkan Terima kasih Pak Ilmi Baik Kita lihat ke modul Nah ini Bapak-Ibu ya Nah ini Ya Fungsi esai Satu Itu sebagai Eksploratif Melakukan eksplorasi Atas respon individu Terhadap peristiwa Fenomena Ide Atau gagasan tertentu Kemudian persuasi Itu mengajak Pembaca Untuk meyakini Opini penulis Explain Itu menjelaskan Bentar Enaknya Pak Ilmi Ngajak malam mingguan itu Iya Biasanya malam mingguan ya Bu Iya Ini disuruh lembur Oke saya lanjutkan Bapak-Ibu ya Tadi anak saya yang nangis ya Jadi explain Itu menjelaskan kepada pembaca Tentang suatu hal Kemudian compare Itu membandingkan Jadi bukan menyamakan ya Keliru tadi Kalau menyamakan ya Cepakan itu ya Pak Showing itu menunjukkan Tentang bagaimana Sebab akibat Dan describe Itu mendeskripsikan Jadi ini fungsi dari Esai Bapak-Ibu Iya Dari Esai Barangkali besok Itu bukan penjelasannya Tapi ditanyakan Masing-masing Jadi Bapak-Ibu bisa Mengingat-ingat ya Eksploratif Melakukan eksplorasi Persuasi Mengajak Kemudian explain Itu menjelaskan Compare Itu menunjukkan Showing itu menunjukkan Describe Itu Mendeskripsikan Baik Baik Berarti tadi Jawaban yang benar apa Bapak-Ibu Jawaban yang benar Compare Nah Compare Pintang Kumpar Memakan Sesuai Baik Yang selanjutnya Kita beralih ke Alur cerita Oke Yang nomor 5 Silahkan Nomor 5 Silahkan Ibu Siapa ini Ibu Eni Ibu Eni Setiorini ya Ya Bu Silahkan Ibu Dengar Bu Suaranya Bu Ya terdengar Bu Dengar Bu Ya jelas Silahkan Jelas Baik Alur adalah Rangkaian peristiwa Dalam cerita Yang terhubung Secara kasual Stanton 2012 Alur Alur tidak dapat Diabehkan Karena akan Berpengaruh Pada keseluruhan Cerita Agar Pengelola Dari Dapat Dikermatangkan Dengan Menghasilkan Alur yang Mengalir Maka perlu Dirancang Struktur Cerita Dengan Berpeduan Pada 5W Plus 1H Alur Cerita Terdiri Dari Beberapa Tahap Diantaranya Kecuali A Exposition Atau Orientasi B Reaching Action C Turning Point Anti Climax Direkonstruksi E Yang mana Bapak Ibu Yang lainnya Kira-kira Sepakat Saya tidak Paham Soal Kayak Ini Pak 5W Plus 1H Apa sih Pertanyaan Itu Bu Apa Gimana Siapa Pertanyaan Kenapa Mengapa Dimana Bagaimana Bagaimana Apa 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 Ya Jadi Itu Bapak Ibu Ya 5W 1H Ini Sudah Sudah Terlihat Bapak Ibu 5W 1HW Yang pertama Siapa Siapa Itu Siapa Mengapa 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 Terus How Dalam Merancang Struktur Cerita Kemudian Alur Itu Tahap Ini Bapak Ibu Alur Cerita Terdiri Dari Ini Tahap Pengenalan Disebut Exposition Atau Orient Ini Alur Cerita Ini Tahap Yang pertama Adalah Pengenalan Atau Exposition Orientasi Biasanya Pakai Orientasi Biasanya Kalau Di Kemudian Ada Tahap Kemunculan Konflik Atau Rishing Action Di Tahap Pengenalan Tadi Itu Apa Tahap Pengenalan Itu Merupakan Tahap Awal Cerita Yang Digunakan Untuk Mengenalkan Topo Latar Situasi Waktu Dan Lain Sepatainya Kemudian Kalau Pemunculan Konflik Disitu Tahap Dimunculkannya Masalah Jadi Munculnya Masalah Pertama Kali Itu Namanya Reaching Action Kemudian Yang C Itu Tahap Konflik Memuncak Biasanya Kita Tahunya Itu kan Klimaks Ada Nama Lainnya Yaitu Turning Point Tahap Konflik Itu Memuncak Atau Biasa Disebut Klimaks Merupakan Tahap Dimana Permasalahan Atau Ketegangan Berada Pada Titik Paling Setelah Klimaks Baru Anti Konflik Menurun Kemudian Yang E Tahap Penyelesaian Disebut dengan Reson Lusen Arti Yang mana Tadi Bapak Ibu Jawaban Yang Eh Pak Yang Eh Pak Eh Pak Eh Pak Eh Rekonsi Oke Exposition Orientasi Tadi Apa Bapak Ibu Pengenalan Awal Kemudian Rising Ex Tadi Apa Konflik Yang Ditimukan Muncul Munculan Konflik Kemunculan Konflik Konflik Kemudian Yang Turn Point Limaks Antiklimaks Antiklimaks Konflik 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 Yang turun Pak Turunan Konflik Nah Jadi Yang Tidak Ada Rekonstruksi Rekonstruksi Ini Sebenarnya Bukan Rekonstruksi Tapi Apa Yang Benar Tadi Bapak Ibu Resolution Atau Tahap Penyelesaian Resolution Atau Tahap Penyelesaian Rekonstruksi Berarti Reka Adegan Pak Ilmi Apa Rekonstruksi Reka Adegan Berarti Drama Drama Berarti Oke Oke Jadi Jadi Ini Tahapannya Bapak Ibu Tahapannya Mudah-mudahan Kalau sudah ngerti Seperti ini Besok Keluarkan Enak Kita Amin Iya Pak Yang dipelajari Keluar Saat ini Ingat Pak Nanti Kalau sudah Kena Rokunitas Di sekolahan Lupa lagi Lupa lagi Lupa semua Pak Mau Lupa 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 Kita ulang Lupa 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 Kita ulang Lagi Sebilas Sebilas Jadi Kita ulang Secara Sebilas Sebilas Terbentuk Pemahaman Lagi Begitu Semuanya Terkena Angin Pak Oke Selanjutnya Yang nomor Enam Silahkan Nomor Enam Ibu Linda Silahkan Membacakan Nomor Enam Ibu Linda Ada Ibu siapa Bu Ibu Linda Ada Ibu Linda Oh tidak Ada Yo Ibu Linda Silahkan Ibu Linda Baik Perhatikan Teks Cerita Berikut ini Rena Membacakan Ada Neneknya Namun Neneknya Tidak Mencoba 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 Menjelaskan Kepada Rena Namun Rena Tidak Menggubris Nenek Mencoba Merayu Rena Tapi Rena Semakin Merasa Bahwa Hidupnya Tidak Adil Dalam Tahapan Alur Cerita Termasuk Kedalam A Pengenalan B Muncul Konflik C Klimaks D Anti Klimaks E Penyelesaian Jawabannya B Munculnya Konflik Munculnya Konflik Dimana Bu Kok bisa Muncul Konflik Itu Yang mana Kira-kira Yang Mengarah Ke situ Nenek Mencoba Menjelaskan Kepada Rena Menjelaskan Kepada Rena Alasannya Namun Rena Tidak Menggubris Ya Muncul Konflik Pertama Ya Berarti Muncul Konflik Ini Berarti Tahap Apa Bapak Ibu Kalau Nama Lain Dari Muncul Konflik Lima Jadi Besok Itu Bapak Ibu Bisa Jadi Soalnya Itu Bentuk Seperti Ini Jadi Penggalan Cerita Begitu Terus Bapak Ibu Disuruh Menebak Itu Termasuk Masuk Apa Begitu Ya Klimax Anti Klimax Penyelesaian Atau Munculnya Konflik Atau Pengenalan Begitu Oke Berarti Jawabannya Adalah Muncul Konflik Atau Itu Atasnya Sudah Sudah Konflik Rina Sangat Marah Kepada Nenai Karena Tidak Memberi Ijin Karena Tidak Memberi Ijin Ini Juga Konflik Ya Sudah Mulai Konflik Juga Ini Masuk Klimax Atau Masih Muncul Konflik Ini Bukan Sudah Masuk Klimax Karena Sudah Minta Ijin Duluan Pak Sudah Ijin Duluan Bapak Ibu Kira-kira Apa Klimax Karena Disitu Rina Sangat Marah Kepada Nenai Yang menghalangi Niatnya Klimax Klimax Terutamanya Kan Halus-halus Dulu Pak Coba Kita Lihat Ini Bapak Ibu Antiklimax Antiklimax Ya Kalau Antiklimax Sudah sampai Pemecahan Masalah Penyelesaian Masalah Sudah turun Kalau Antiklimax Sudah turun Konfliknya Yang mana Ini Bapak Ibu Muncul Konflik Klimax Atau Antiklimax Ini Kalau Antiklimax Kita Lihat Apakah Sudah Mulai Turun Konfliknya Tidak Lumpa 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 Hidupnya Tidak Adil Berarti Tidak Adil Kalau Klimax Bisa Jadi Klimax Kalau Klimax Bisa Jadi Yang mana Dua ini Kira-kira Antara dua Itu Muncul Konflik Dengan Klimax Muncul Konflik Dengan Klimax Ini Saya Sengaja Mendiamkan Tadi Bapak Ibu Sebenarnya Saya Sudah Tahu Ini Ada Di Sini Bapak Ibu Ini Apa Teks Aslinya Bapak Ibu Teks Aslinya Panjang Terus Dipisah Ambil Bagian Tertentu Jadi Tidak Keseluruhan Bapak Ibu Disuruh Menebak Begitu Yang Awal Ini Rena Hidup Sebatangkara Dengan Neneknya Di Rumah Peot Yang Berada Di Pinggir Desa Ini Berarti Apa Bapak Ibu Kira-kira Tahapan Ini Orientasi Pengenalan Pengenalan Ya Tahapan Pengenalan Kemudian Dia meminta izin itu mulai konflik Dia meminta izin mulai konflik Ya Ya Sampai terakhir ini apa kira-kira Bapak Ibu Mulai konflik juga Nah Ini ada penjelasannya Bapak Ibu Ya Ini Tadi Yang Klimaksnya Itu Bapak Ibu Ya Rena Meminta izin untuk meninggalkan desa Dan tidak di kota untuk kuliah Nenek Rena Tidak Mengizinkan Sehingga Membuat Rena marah Dan memutuskan untuk melarikan diri dari rumah Adakah itu melarikan diri Bapak Ibu disitu tadi Tidak 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 Bukan Tidak sampai Ini ya Jadi ini masih konflik awal ya Berarti apa Bapak Ibu Muncul konflik Ya Masih muncul konflik pertama kali ini Tapi kalau soalnya dipotong kayak gitu Ngambang lah Pak Nah ya itu Bu Bingungnya itu disitu Memang Kita itu Kalau panjang kayak gitu Kita juga bisa nampaknya Nah Kalau kita lihat Ini disini ya Ini belum sampai memuncak Dimana kok taunya Karena Dia baru meminta izin Untuk soalnya itu kan Biasanya dijelaskan Di paragraf berapa Itu termasuk Kelimak atau anti-kelimak Atau di kalimat keberapa Itu kan gitu Pak Kalau ini kan tidak ada Ngedetelkan Yang detail itu Pertanyaannya kan kurang detail Di paragraf berapa Atau kalimat keberapa Yang termasuk kelimak atau anti-kelimak Semuanya kan Disajikan secara Pure Pak Masih pure ya Antara muncul konflik Dengan klimak Jadi tidak Tidak secara implicit Menyebutkan Kalimat Katakanlah kalimat ketiga Sampai ketujuh Itu termasuk Kelimak anti-kelimak Atau paragraf satu Paragraf dua Atau paragraf beberapa Yang masuk Kelimak atau anti-kelimak Itu kan tidak ada Pak Jadi ini masih disajikan Secara umum Jadi kami disini Hanya menerka-nerka Pak Iya Jadi bisa jadi B Bisa jadi C Kan begitu ya Pak Kalau asumsinya Seperti ini Itu wajar saja Pak Iya Nah Kadang-kadang memang Soal di UP itu Seperti itu Pak Nah itu yang bikin kita Bingung itu disitu Itu Memang dipenggal gitu Jadi tidak Dikampilkan secara utuh Terus kita suruh nebak Paragraf keberapa Itu enggak Jadi Apa ya Ceritanya itu Dipenggal gitu Terus kita disuruh nebak Nah itu yang repotnya itu Disitu Kadang itu Butuh pemikiran ekstra Iya Butuh pemikiran ekstra Tapi kalau kita lihat disini Bapak Ibu ya Kata kuncinya itu Ini Jadi Ini kan Dia meminta izin Kemudian tidak diberi izin Jadi ini awal berarti Kalau Dilihat disini Berarti ini masih awal Konflik awal terjadi Ya Pak Ilmi Bedanya Konflik sama komplikasi Apa ya Kadang ada itu Komplikasi gitu Oh itu Itu ada di Ini Bapak Ibu ya Teks Yang Berbeda Ya Ada juga koda Ada juga itu ya Bapak Ibu ya Iya itu Kata Keluar di soal Iya Nanti akan saya Jelaskan ya Setelah ini nanti Kita lihat ke Modul kita Sehingga nanti Bapak Ibu jelas ya Oke Nanti setelah Pembahasan ini ya Bapak Ibu ya Nanti akan kita Tampilkan ya Jadi jawabannya apa Pak Jawabannya ini Adalah Yang benar adalah B Muncul konflik Muncul konflik Muncul konflik Pertama kali Atau disebut apa Tadi Bapak Ibu Terima Pak Rising 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 Ya Oke Kalau sudah lari Renanya Itu berarti Sudah konfliknya Lima Masuk lima Masuk ya Ya hilang Dia Pak Jadi dia Tidak diberi izin Terus Melarikan Berarti Kata kuncinya Rena meminta izin Tetapi Tidak diberikan izin Ini kan Awal ini kan Ya Itu Tidak diberikan Tapi kenapa Kedul itu Kelimaks Pak Apa Ya ini Kelimaks Pak Ini Bukan Sampai ke itu Apa itu Melarikan diri itu Bapak Ibu Kelimaksnya itu Sampai ke Melarikan diri itu Baru Kelimaks Ya Ini awal ini Ya Jadi muncul Konflik pertama Kali Kalau kita lihat Tadi kan dia Paragraf yang kedua Ya Jadi setelah Pengenalan Paragraf pertama Kemudian dia Rena meminta izin Ini paragraf yang kedua Jadi dia masuk Pada Muncul konflik Pertama Kali Baru paragraf yang ketiganya Kan dia lari Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu Jelas ya Bapak Ibu Tahapannya ya Oke baik Yang selanjutnya Sekarang kita Beralih ke Kalimat Ya Ini Sering sekali Muncul Ada Kalimat Imperatif Ya Ada tiga Bapak Ibu ya Ada tiga Ini sudah pernah Kita bahas Coba Salah satu Ya Ibu Maharani Untuk membacakannya Nomor tujuh Silahkan Ibu Maharani Suaranya Bu Suaranya Bu Ya Bu Silahkan Oh Ini pakai HP Oh Pakai HP Pertama 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 Kau Kau Muslimin Berpuasa Dua Bukalah Bukalah Pintu itu Tiga Apakah Saudara Seorang guru Empat Gaji guru Honorer Tidak dinaikkan Lima Dimana Tempat Terjadinya Perang Dunia Dua Enam Berilah Berikan Hadiah ini Kepada Temanmu Yang termasuk Kalimat Imperatif Terdapat 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 pada Salang Bu Di Imperatif Terdapat Pada Yang mana Dua dan Enam Satu dan Empat Dua dan Enam Itu kalimat Kerita Beri Satu dan Empat Memang Berarti Yang ada Yang ada Itu Kalimat Terdapat Oke Yang mana Kira-kira Ini Satu dan E4 bentar ini biar tahu Bapak Ibu ya apa imperatif dan lain sebagainya ini Bapak Ibu halimat deklaratif itu ditandai dengan tanda tanda titik informatif ditandai dengan tanda 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 tanya itu ditandai dengan tanda jawabnya adalah Imperatif berarti ditandai Dengan tanda apa tadi Seru Nanti sama dengan kalimat perintah Ya Pak Sama dengan Kalimat perintah Ya Bapak Ibu Terus Yang ini Yang ke enam Berarti ya Berarti jawabannya adalah Dua dan enam Dua dan enam Dua dan enam Berarti jawabannya adalah C Coba kita lihat Yang nomor satu Ini termasuk kalimat apa tadi Bapak Ibu Deklaratif 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 N upper tiga Deklaratif 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 Nah Juga Deklaratif Adalah deklaratif Ini muncul ketika UP angkatan 4 Pas Saya ngerjakan Bapak Ibu Ini muncul Bapak Ibu Sewaktu saya ngerjakan itu muncul Tanyakan apa termasuk Deklaratif Apa termasuk Kedalam imperatif Itu ditanyakan Jadi tolong ini Dihapalkan Bapak Ibu Dihapalkan benar Karena kemarin pas waktu Saya ngerjakan ini muncul Jadi tolong Deklaratif tadi ditandai Dengan apa Bapak Ibu Tandai Introgatif ditandai dengan tanda Tanda Kemudian imperatif ditandai Dengan tanda Seru Baik Baik Yang selanjutnya Bapak Ibu Nomor 8 Nomor 8 Ibu Atun Untuk membacakan nomor 8 Selanjutnya Bapak Ibu Atun Terima kasih Pembumi Hangusan itu merupakan strategi Agar sekutu tidak bisa menguasai Bandung Empat Penduduk Bandung Mengusungkan Bandung 11 km dari pusat kota Lima Bandung Lautan Api Tidak hanya menjadi peristiwa lokal Yang terjadi di Bandung Tetapi Juga menjadi perhatian nasional Karena dampak luas yang ditimbulkannya Cerita tersebut menunjukkan Struktur teks narasi sejarah Di bawah ini struktur teks narasi sejarah yang paling tepat adalah A. Orientasi urutan peristiwa reorientasi B. Orientasi urutan peristiwa reorientasi klimaks C. Koda orientasi startup menan simpulan D. Pendahuluan orientasi isi penutup E. Orientasi isi simpulan saran A. Jawabannya A. Jawabannya apa Bapak-Ibu? A. Yang A. Ini urutan Struktur teks narasi pada sejarah Bapak-Ibu ya A. Jawabannya A. Jawabannya Reorientasi itu apa Bapak? Kembali lagi Kembali ceritanya Nomor lima Bandung Lautan Tetapi juga menjadi perhatian nasional Apa koda itu apa Bapak? Bentar Bapak-Ibu ya Saya tampilkan untuk yang reorientasi Ini Bapak-Ibu ya penjelasannya Sudah terlihat Bapak-Ibu? Penjelasannya Sudah Bapak Ya Pak Jadi ini Bapak-Ibu Struktur umum ya Tekst narasi sejarah itu terdiri dari orientasi Atau disebut dengan pengenalan Kemudian yang kedua adalah Urutan peristiwa atau rekaman peristiwa Kemudian yang ketiga adalah Reorientasi atau disebut dengan penutup Penutup Nah ini Bapak-Ibu ya Jadi reorientasi itu nama lainnya adalah penutup Orientasi itu bagian awal atau pengenalan Ya pengenalan tokoh itu loh Bapak-Ibu ya Di awal itu biasanya Kemudian yang kedua tadi urutan peristiwa Kemudian yang ketiga adalah reorientasi atau penutup Kemudian yang ditanyakan apa Bapak-Ibu? Koda Koda Mudah-mudahan ada ya disini ya Coba kita lihat ya Nah ini sering keluar ini ya Koda ini ya Nah ini koda ini ya Koda itu berisi pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan Itu namanya koda Bapak-Ibu Nah ini Bapak-Ibu Ini tadi yang tanya koda ya Jadi koda itu nama lainnya apa Yaitu pesan moral ya Itu namanya koda Ada lagi Bapak-Ibu yang ditanyakan Kalau koherensi itu Pak Nah Kohesi sama koherensi itu Pak Kohesi sama koherensi Koherensi Ada itu Di rangkuman saya itu ini Di rangkuman kemarin ada Bapak-Ibu ya Kohesi Nah ini Nah ini Kohesi Dan koherensi Nah itu ada di situ Bapak-Ibu ya Ada di rangkuman kemarin Ada yang belum membaca Bapak-Ibu Tolong Bapak-Ibu ya Rangkumannya dibaca kembali Sehingga Bapak-Ibu pemahamannya terbentuk Jadi ini sudah saya bahas kemarin Ada di drive Pak Ilmi Rangkuman ini Rangkuman Saya itu Saya Masukkan ke LMS juga Barangkali kemarin belum sempat itu Bisa di download ulang ya Ada rangkumannya Nanti dikirim balik Pak Dikirim balik siap Nanti saya kirim balik Untuk rangkumannya Untuk Bahasa Indonesia ya Ya Pak Makasih ya Pak Sama-sama Demikian ya Bapak-Ibu ya Sepertinya soalnya sudah selesai ini ya Terus ini Bapak-Ibu Untuk yang kemarin Itu saya keliru dalam memberikan Jawaban Karena ternyata ya Itu kan yang ngetik kan Bu Dewi Kemudian Paragrafnya itu dijadikan satu Kemarin itu Yang palsu waktu itu loh Statement Statement itu loh Statement ya Tesis statement itu loh Bapak-Ibu Bisa ditampilkan Tesis statement Itu kan memang Lazimnya Itu terdapat Akhir Saya share ya Sebentar Tesis statement Ya Tesis statement Ya Saya share aja Biar Enggak salah paham ya Saya kemarin itu Karena Ngetiknya itu Bu Dewi itu Jadi satu paragraf Sehingga Pemikiran saya Ya yang akhir itu Ternyata Itu Dua paragraf Begitu Ya Ada di WA Ini WA-nya saya buka dulu ya Sebentar Di akhir pendahuluan Ya kemarin Di lazimnya Berada di akhir pendahuluan Ya Nah terus kemarin Pas waktu bahas Paragrafnya itu Jadi satu Jadi ya Saya Jadi di Terima Kelirunya disitu Ternyata itu ada Dua paragraf Disitu Statement Ini Bapak Ibu ya Penjelasannya Nah ini Lazimnya Tesis statement ini Muncul di bagian akhir Dari sebuah Esai Nah kemarin itu Soalnya itu Ada Satu paragraf Jadi saya Jawabannya ya Yang akhir itu Akhirnya Kan begitu Kemarin Ternyata Dari Budewi Itu ada Dua paragraf Jadi yang benar Adalah Jawabannya Itu yang nomor Tiga Tiga Oh iya Ya Ya begitu ya Bapak Ibu ya Memang bahasa Indonesia itu Kalau paragrafnya itu digabung Akhirnya itu rancu Bapak Ibu Oh Oh Ya Kalau paragrafnya itu digabung Akhirnya pas waktu membahas Itu juga salah kita Karena apa Karena paragrafnya kan gabung Jadi satu Oke Bapak Ibu ya Biar paham ya Jadi nanti enggak Enggak keliru ya Ini Bapak Ibu Yang benar ya Nah ini yang benar Jadi Ternyata Dua paragraf Kemarin Pas pembahasan itu Bapak Ibu Itu Disitu paragrafnya Sama Budewi Itu Ngetiknya Dijadiin Satu Begitu Nah Kelihatan Bapak Ibu Ngetiknya kan Dijadiin satu ini ya Ini Bapak Ibu Jadi Ya mohon maaf Sekali lagi Ini saya Ralat untuk Pembahasannya ya Oke Jadi Tesis statement Itu lazimnya Ada di bagian akhir Dari Pendahuluan Artinya masih di paragraf yang pertama Dikembalikan ke yang tadi Pak Yang Mana Dibagi dua paragraf Pak Oh yang dua paragraf tadi ya Baik Nanti di share ulang aja Pak Ini Bapak Ibu ya Oke Saya share ulang nanti ya Sama Untuk jawabannya Untuk jawabannya Bapak Ibu ya Sudah-sudah Berlukan Bapak Ibu Ada yang Banyak yang curhat ke saya Itu Karena nilainya Pas waktu latihan Masih 40-50 Jangan sisi Bapak Ibu ya Masih ada kesempatan Siap-siap Pak Iya Pak Pak Ilmi Pak Ilmi Pak Ilmi Cetis ya Pak Ilmi Cetis Pak Itu bisa dikerjakan Berulang kali ya Pak Apa Bapak Ibu Itu Yang Latihannya itu Yang Apa namanya Buat latihan Treyoutnya itu Itu bisa dikerjakan Berulang kali ya Pak Bisa dikerjakan Berulang kali Bapak Ibu Silahkan Ya Dua kali Tiga kali Empat kali Sampai Sampai Nilainya bagus Sampai Ibu ya Iya Sampai Oke Bapak Ibu ya Jadi nanti malam Jangan lupa Sebagai gantinya hari Jumat Nanti malam Matematika Bu Dewi Ya Matematika Malam Kalau nanti malam Pak Berapa nanti malamnya Pak 12 malam 12 malam Oh iya 12 malam Nanti malam Sudah mabuk Pak Pak Ilmi Pak Ilmi Oke Waktu di UPM Kemarin kan Itu ada soal Menentukan Kandungan puisi Ya Pak Ilmi Masih ingat Enggak itu Jenis puisi apa Menentukan Kandungan puisi Sama Menentukan Jenis puisi Di UPM Itu beda LPTK Beda bu Oh Saya Enggak ada Ibu kemarin Memang kan gini ya Bapak Ibu ya Jadi soal Di UPM itu kan ada Kode X Kode X Kode yang ada Tiup-tiup itu Kode berapa Pak Baik Kurantah Saya Barangkali ada Teman-teman yang Masih Yang Sama persis Ada juga Yang itu Yang Iba Kalau Itu di share Di grup aja Bapak Ibu Nanti kita bahas Siap-siap Mesti ingat Oke Bapak Ibu Bikin saya Serahkan ke Bu Susi Silahkan Bu Susi Ya Terima kasih Pak Ilmi Untuk materi Malam ini Walaupun Sedikit Tapi Mudah-mudahan Cukup dipahami Oleh teman-teman Semua ya Malam mingguan Malam mingguan Kita disini Kenapa Kenapa Nabi Ya Malam mingguannya Habis Daringan Bu Kita Benar-benar Harus Persiapan Ya Kita Difokuskan Disini Dulu Mau Ujian Yang penting Lulus Ya Yang penting Lulus Pokoknya Masa Ujian Malam mingguan Ibu Susi Saya agak takut Sama multiple choice Ini akhirnya Bu Susi Kenapa Agak takut Sama multiple choice Ini akhirnya Banyak Agak bingung Bingung gitu Ya Allah Sama Nah itu Bapak Ibu ya Makanya Bapak Ibu Tolong dibanyakin Doanya Ya Ya Pak Makanya ingat Pesan Pak Ilemi Orang bejo Itu segala-galanya Nah iya Orang Terkecoh Pak Ilemi Tidak tahu jawabannya Tapi karena Bejok Mas Mudah-mudahan Semuanya Bejok Jarinya digerakkan Sama Allah Ya Pak Jarinya Jarinya Mudah-mudahan Tahu jawabannya Sudah Tapi Jangan hanya Mengandalkan Belajar Jika penting Memilihnya Lagi Doanya Dikencang Lagi Doanya Dikencangin Kalau Saya doanya Begini Apapun Jawabannya Yang pasti Yang saya klik Benar Bawanya Mintanya Seperti itu Apapun Jawabannya Yang penting Ujungnya Lulus Yang penting Yang penting Lulus Lulus Semua Berapa Nilainya Yang penting Lulus Lulus Dan